Ade Armando menjadi bulan-bulanan masa aksi demo di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat pada Senin 11 April 2022 kemarin. Saat ini pelaku pengoroyokan terhadap Ade Armando terus dikejar dan masih buron. Sebelumnya Kabin Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan dalam konferensi pers mengumumkan ada enam tersangka dalam kasus pengoroyokan Ade Armando. Namun pihak kepolisian telah meralat pernyataan tersebut. Baru-baru ini pihak kepolisian mengatakan hanya ada lima tersangka dari kasus pengoroyokan Ade Armando sebab satu orang atas nama Abdul Manaf dihapus dari daftar karena saat kejadian Abdul Manaf berada di Karawang. Zulpan memastikan bahwa Abdul Manaf memiliki alibi yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Polisi juga telah memeriksa orang-orang terdekat dari Abdul Manaf. Hasilnya Abdul Manaf berada di Karawang saat Ade Armando dikeroyok di depan gedung DPR Republik Indonesia. Awalnya polisi menggunakan teknologi face recognition untuk mengidentifikasi wajah pelaku. Dari teknologi tersebut menunjukkan wajah Abdul Manaf salah satunya. Namun menurut Zulpan tingkat akurasi face recognition saat itu baru 70% karena wajah pelaku sedikit tertutup topi. Kini dari kelima orang tersangka yang sudah ditetapkan, tiga diantaranya sudah diciduk. Mereka adalah Muhammad Bagja, Komarudin, dan Dia Ulhak. Muhammad Bagja ditangkap di kawasan Jakarta Selatan. Tersangka mengeroyok karena kesal dengan aktivitas Ade Armando di media sosial. Tersangka Komarudin diciduk polisi di Jonggol, Jawa Barat. Ia ikut memukul Ade Armando karena terprovokasi situasi masa di lokasi. Sedangkan tersangka Dia Ulhak diringkus di Pondok Persantren di kawasan Serpong, Tangerang, pada Rabu 13 April 2022 di Nihari. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!